PEMBICARA 1 Yang akan menjadi perbincangan kita pada kesempatan kali ini Dan kita sudah menghadirkan resumber kita Romo Andriastiwan S.Y. Beliau saat ini menjadi minister dan juga direktur perpustakaan Kofani Mengajar di IPAK USD Dan juga merupakan penulis buku teologi seksual Yang menjadi perbincangan kita kali ini Romo judulnya teologi seksual Ini sepertinya bisa memancing berbagai reaksi Ketika membaca cover dari buku ini Sebetulnya ada cerita apa di balik buku ini? Di balik pemilihan judul buku ini? Ini mau cerita pendek atau cerita panjang? Ya, 2 menit lah 2 menit Pendek sekali Gimana Romo? Ini memang kelanjutan dari buku Cara Menguji Ketulusan Cinta itu ya Yang pernah kita bahas ya disini juga Dan cara menguji ketulusan cinta itu kan pendekatannya filsafat sebetulnya Pendekatan filsafat yang tidak terbatas oleh iman seseorang yang membaca Nah, teologi seksual ini jelas pendekatannya teologi jelas Maka sebetulnya agenda saya memang mau memperkenalkan teologi Tapi kalau tadi Mbak Tibi bilang ini memancing Biasa saya bisa bertanya yang memancing teologinya atau seksualnya Gabungan keduanya sebetulnya Bisa juga Teologi seksual itu bisa mengundang orang Masa teologi cocok sama seks Seksualitas Tapi itu yang akan saya hadirkan dalam buku ini Nah, cerita panjangnya Ini berkenaan dengan proses penulisan sendiri Sebetulnya separuh tulisan ini Itu sudah saya selesaikan tahun 2003 saya kira Tetapi ternyata saya butuh waktu 10 tahun untuk menuntaskannya Lama ya? Lama Karena memang saya tidak bisa mengalokasikan waktu Sebelum saya tahbisan Setelah saya tahbisan Sampai 2010 kemarin saya Disini saya punya waktu untuk meneruskannya Dan Pada masa itu Saya mendengar banyak mengenai Kasus-kasus yang dihadapi gereja katolik ya Waktu itu Gereja katolik diserang Karena ada banyak kasus pelecehan seksual oleh para imamnya Juga ada kelompok imam di Filipina yang menuntut Supaya mereka diperbolehkan Menikah Imam yang menikah dan seterusnya Sementara juga ada orang yang Terima kasih.